Kita sudah hadir dari Ibu Indrawati Wijaya atau kita lebih kenal lagi adalah Ibu Acin ya. Ibu Acin mungkin boleh dijelaskan ini, tadi saya sempat instastory bahkan sudah ada juga beberapa yang nanya, berik atau bubar? Silahkan boleh dijelaskan dari pihak musikal studius. Untuk pertama kali dan saya tekankan bahwa Liji itu tidak bubar, hanya berik sementara karena Giring sudah mempunyai kegiatan yang baru yang di luar Liji yang tentunya sangat banyaknya kita waktunya Giring. Begitulah kira-kira dan musika ini sampai saat ini selalu mendukung artis-artis musika yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka selamat tidur Liji dan Nyalakan Nef Plus. Dengan kegiatan Giring, musika sudah menyiapkan. Tentunya dengan dukungan, support dari musika untuk kegiatan yang sudah saya bicarakan tadi, kegiatan yang positif, kita sudah menyiapkan Nef Plus. Mungkin langsung dijelaskan Nef Plus juga Pak. Yang berkolaborasi dengan vokalis-vokalis yang ada di musika, yang sudah punya nama dan juga yang masih baru. Rencananya akan album, tentunya seperti yang kita ketahui sekarang single-single. Tungguin aja karena Nef Plus tuh senang memberi kejutan-kejutan tau-tau siapa, tau-tau siapa. Tau-tau salah satu dari kalian. Collapse dengan foto. Sesuai namanya Nef Plus. Nah Plusnya itu sebenarnya kayak plus siapapun yang benar-benar bisa memberikan plus energi positif lagi. Terus bisa memberikan apa, pokoknya experience baru plus tenaga baru, plus rasa baru, plus pokoknya semua yang berbau kelas. Dari kiring sendiri mungkin ada yang disampaikan soal selamat tidur Niji ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sangat sudah menyempatkan waktunya ke sini. Ada wajah-wajah sahabat-sahabat, teman-teman juga di sini. Terima kasih sudah datang. Hashtag selamat tidur Niji memang diciptakan oleh Ariel. Karena kita berenang sudah tahu bahwa di tanggal 31 Desember kemarin 2017 adalah performance terakhir kita. Oke teman-teman lihat di Instagram kita bahwa momen-momen itu memang momen-momen yang real, kita dibuat-buat dan itu adalah hasil dari selama satu setengah tahun sebetulnya kita menyimpan wacana ini. Tapi untuk mengklarifikasi sekali lagi bahwa kita berenang itu tidak dibar, kita meng-break. Break-nya adalah break mangun ya, break menghibur Indonesia dan seluruh dunia. Tetapi kalau bisa dibilang bahwa kita masih berkarya. Dan saya sudah bilang sama teman-teman bahwa saya tuh punya bang lagu banyak banget loh. Teman-teman silahkan kalau mau pakai buat Mark Plus dan lain, atau nanti buat Niji yang berikut itu juga boleh. Oke, kalau ditanya waktunya tapan, ya yang jelas izinkan saya dulu untuk memahami dulu dengan bangsa dan lain-lain. Izinkan saya membuktikan ke saudara-saudara saya ini bahwa keputusan mereka menciptaskan saya adalah keputusan yang tepat. Keiklasan mereka adalah amanah dan juga tanggung jawab dengan saya. Buat pengorbanan mereka sudah luar biasa banget. Karena itu saya juga begitu nanti sudah saatnya mengabdi buat bangsa dan lain-lain, saya juga gak akan main-main, gak salah satu persen buat bangsa dan lain-lain. Jadi, bahwa hari ini kita semua atas nama Muska Studio dan juga Niji dan Nif Plus bilang bahwa Niji-nya tidak dibar, tidur sementara. Ini pengen dengar dari yang paling kanan nih dari Ariel dong, soal Nif Plus dan juga soal Giring, mungkin boleh berkomentar Ariel. Oh iya, jadi selamat siang teman-teman, jadi terima kasih untuk kemarin partisipasinya juga untuk selamat diri Niji. Ramai ya, viral banget ya. Gak nyangka sih, itu jadi terharu banget. Ya, tungguin aja karya-karya dari Nif Plus, karena kita selesai ini di Nif Plus, vokal spekulasi yang lain, terus meramaikan di Indonesia, dan juga kalau saya sih ke Giring, karena saya yakin banget kalau misalkan dia ada, ya siapapun di sini kalau ada suatu kanan, harus dijalani dan ambil pasti seorang diri, karena kita juga berangkatnya dari temanan yang lama-lama di keluarga, cuman paling buat Giring dan Papua. Ini ngomongnya soal Nif Plus lagi, karena ada juga Dea yang baru kolaborasi juga, ya dan Deanya sudah hadir di sini, boleh bergabung deh ya, silahkan. Nah, kita pengen dengar juga nih mungkin dari, ada kurci tadi satu lagi, di luar ya? Ini Dea, mungkin kita pengen dengar juga sama teman-teman media, kesannya bisa diajak berkolaborasi dengan Nif Plus, kesannya apa? Dan mungkin boleh dicerita awal-mulanya seperti apa? Awalnya itu agak sedikit gemetar sih, seperti sekarang juga gemetar. Karena ada rasa haru, juga ada rasa syukur yang gak bisa aku ngungkapin juga, dan kesempatan ini tuh legendaris gitu. Dan waktu itu kolaborasi awal itu lagu Hancur Aku ya, hampir mirip ya Hapus Aku, Hancur Aku. Jadi, Hancur, karena itu bener-bener lagu pertama yang aku suka dari kalian. Jadi, itu lagu pertama yang bikin aku, wah langsung jatuh cinta. Lagu dulu, Bila Aku Jatuh Cinta gitu. Nah, Hancur Aku juga waktu itu belum pernah ketemu sama kakak-kak Niji yang lain. Jadi, pertama kali sama Mas Giring gitu. Pas banget sama idolanya ini langsung kayak dipertemukan, langsung empat mata gitu kan. Bilangnya mau workshop gitu, oh iya, workshop-workshop. Terus dateng, langsung ngerekaman ya. Nah, itu disitu ya rasanya gimana ya. Kan, sebenarnya aku bukan apa-apa gitu ya. Hanya sebutin remah-remah roti lah gitu. Terus, waktu ketemu nih, kan Mas Giring kayak, wah welcome banget. Ternyata, tadinya aku pikir Niji tuh kan namanya sebesar itu. Aku pikir, biasanya kan yang kayak, wah gimana gitu. Nanti nggak bener-bener yang kayak menganggap aku tuh seseorang gitu. Itu yang nggak bisa dilupain. Dan kayak, apa ya, pas pertama kali, pas disuruh nyanyi, nggak bisa keluar suaranya gugup. Terus, itu dituntun, di-apa namanya, di-mentorin sama Mas Giring untuk, ayo bisa, bisa gitu, give your full potential, gini segala macem. Nah, akhirnya, lahir lah, lancur aku. Dan, ketemu sama kakak-kakak Niji yang lain, tadinya aku pikir bakalan, apa ya, gimana ya, bakalan awkward, bakalan gimana gitu. Ternyata malah, malah tuh sama sekali nggak, kayak, kayak kita udah kenal lama ya. Tapi, iya, bener. Nggak, tapi itu bukan ini ya, beneran itu, itu yang aku rasain beneran. Anehnya begitu gitu, gitu loh. Entah gimana, mungkin semesta menyatukan kita ya. Itu bisa dibilang, waktu mempertemukan. Atau bisa juga, suasana akan siap menerima, bagi. Oke, thank you, Dea, thank you. Kurang lebih, rasanya. Saking emosional, makin emosional. Ada yang ingin disampaikan, mungkin dari Giring, dari Niji, dari Ibu Acin, silakan kepada teman-teman media terakhir, silakan. Terima kasih buat supportnya hari ini, teman-teman semua. Sekali lagi, kami tidak bubar, kami masih di sini, kami masih bersahabat, kami hanya rehat sementara, doakan kami bisa sukses dengan sementara jalan yang masing-masing, yang Nef Plus sukses, dan Giring pun juga kita harus support, karena dia juga mau mengabdi kepada negara. Jadi terima kasih buat teman-teman yang support sampai di sini, mudah-mudahan semua yang di sini diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Terima kasih. Ada yang menambahin? Ya kalau saya mau selesai pribadi, kalau terima kasih sama Niji mah setiap detik lah ya. Terima kasih sama teman-teman, sama Adri, Rama, Ariel, Andrew, Randi, sama Dea juga terima kasih sama... Tapi hari ini, momen ini, pengen mengucapkan terima kasih sekali lagi buat ibu, ibu Hacin, buat segalanya, buat semuanya, buat cintanya, kasih sayangnya, perhatiannya. Pokoknya kalau, yang selalu ngingetin saya, kalau pas lagi bandel pasti ibu Hacin, yang selalu ngingetin saya untuk tetap membumi, tetap selalu ibu Hacin, yang mengingatkan saya untuk tetap fokus apapun dan tetap hidup yang positif ya ibu Hacin juga. Itu dari kisah-kisah hidupnya. Saya terima kasih juga buat Pak Gumilang Ramadan, sahabat saya, manajer-direktor di Musika, buat Beni Barata, artis manajemen, terima kasih. Dan juga semua tim musika yang luar biasa, dari masa alam juga, di social media, Hafiz, terus habis itu juga semuanya yang gak bisa disebutin, kalian semua sudah luar biasa banget, sudah menjadi bagian dari hidup kita berenam, apalagi kehidupan saya. Terima kasih keikhlasannya, terima kasih buat doanya dan supportnya. Sekali lagi, aman ini akan saya emban sebagai tanggung jawab saya juga ke depannya. Itu aja, Assalamualaikum Wr. Wb. Buat semua yang lagi nonton ini, dari social media Musika, ataupun dari YouTube Musika, atau dari social media yang lain, mau ngucapin terima kasih buat supportnya, dan sekali lagi aku jelasin bahwa Niji tidak bubar, Niji sedang istirahat sebentar, Niji lagi tidur, tungguin kapan bangunnya. Karena, bisa dibilang bahwa di tahun ini, aku memutuskan untuk mengemban tugas yang lain, Oleh karena itu, aku terpaksa harus fokus, dan makanya harus istirahat dulu Nijinya. Sekali lagi, terima kasih banget buat Niji Holik di seluruh Indonesia. Kalau kangen dengerin lagu Niji, jangan lupa langsung aja ke YouTube-nya Musika Studio, apalagi jangan lupa dengerin karya-karya kami, dari 5 album terakhir, dan semua soundtrack-soundtrack yang pernah ada, di aplikasi-aplikasi music streaming yang legal, dan jangan lupa, untuk terus support musik Indonesia. Terima kasih.